Oke, Halo guys, kembali di channel HWZ Kali ini kita bakal gameplayin pendant yang kemarin ku kejar ya Ini Unicorn The Tensus Kemarin habisnya 7800 diamond Diamond ya, iya 7800 itu mahal sih sebenernya ya Nah kenapa akhir-akhir itu mahal ya Pendant Halloween kemarin itu juga mahal guys, mahal semua ini Ini mahal-mahal, terus ini aku lupa bombing itu berapa ya, aku lupa Terus ini Unicorn The Tensus Kan mending ambil ini daripada si itu ya, siapa namanya itu Ini loh, Hightai Punch Gun ini ya, daripada itu Soalnya emang menurutku ini udah telat terilis guys Telat terilis, bener Karena emang harusnya dia keluarnya ketika si Yumra keluar kemarin ya Jadi habis Yumra rilis itu harusnya ini keluar gitu Tapi malah diundur-undur karena dia pakai istilah skill baru guys Jadi sengaja emang diundurin kayak gitu gitu ya Oke jadi ini aku ambil ini ya, Unicorn The Tensus Terus karena emang dilihat dari skillnya bagus banget gitu ya Oke ini aku bakal gameplayin dua kali aja Di Anubis sama di Mana ini Anubis? Oh Yumra ya Sama di Yumra ya Jadi ini untuk Yumra dan Anubis aja Terus sebenernya aku mau gameplayin di Nike juga Cuma Nike-nya ini Buff-nya masih ada gitu loh Buff-nya masih sehari guys, masih besok gitu loh Jadi mungkin kalau bisa ya besok gitu Kita besok Sabtu lah kita coba main CL pakai ini gitu ya Oke, kalau kalian penasaran setnya mungkin kayak gini ya Ini bebas kalian mau pakai Excel copy atau copy anti-chat boleh sih Bebas ya Pokoknya ini balah bikin si Nike bisa pindah block sudut Ada trap juga, ada kurungnya juga itu balah bagus guys Oke, kita bakal langsung di Anubis aja Anubis-nya kayak gini Sebenernya kalau dilihat sih sebenernya gak hemat ya Mending pakai Sudim Greatfall daripada pakai ini gitu ya Tapi ya gak apa-apa kita bakal coba ya guys ya Oke, langsung aja CL ini map-nya Candy ya Ini mungkin, aduh ketemunya Anubis yang satunya guys Aduh Ini aturan efektif guys sebenernya guys Harusnya ya Harusnya efektif gitu Apalagi kalau di map baru ya Di map baru ini mungkin cocok Untuk lawan kartu TTL masih berani lah guys Ada kurungnya juga Tapi sayang aja itu kurungnya itu loh Kurungnya itu satu kali doang Itu menurutku agak kurang daripada Apa ya, satu kali doang gitu ya Masih bagusan si itu bubble bot itu ya Bubble bot itu kalau yang dark dua kali guys Oke, kita lihat aja dia bebas Karena kita gak pakai Excel ya Ini jeleknya set kayak gini Gak bisa pakai Excel juga guys Oke, kalau pakai Sudim itu mungkin bisa ya Sudim kan, Sudimku ada kali-kaliannya juga Sudah pindah juga, sudah ada itu juga gitu Jadi enak kalau misalnya pakai si itu ya Siapa namanya? Oh siapa namanya? Pakai itu, apa namanya Sudim Greatfall Lebih enakan itu kayaknya Yuk, kesitu aja yuk Oke Berarti kita double 12 ini kayaknya Copy-copy disitu gak? Oke Kalau copy-copy disitu dia Gak ada Excel ya Nanti chat doang Paling juga nyegah TTL paling dia tuh Oke, biarin Kita masih bisa hapus disini Tapi kalau yang disini Nanti harus Greatfall kesini ya guys ya Oke Hmm, depan Lepas, belakang 10 ya Oke Kita tanya soalnya nyala gitu ya Pecah shieldnya harusnya Oke Nyala bagus Ini kita adu Anubis guys Pindah Aduh, pindahnya tuh Kejauhan ya Aduh, ganti-ganti Ganti kompilikan Oke, bagus Ganti ya Tarik lagi Sampai gak ini? Satu, dua, tiga, empat Sampai gak? Gak sampai ya Oke, Greatfall berarti Kesini Pasang trap Taruh sini Tarik sini ya Sampai itu Satu, dua, tiga, empat Sampai Oke, belakang 12 Bagus Belakang 12 Nyala Anak tinju Pindah ke area termahal Kesitu Tarik ya Sebenernya divok itu cocok ya Karena emang Aktifasinya gak kayak black hole Kalau black hole itu kan Ada, harus ada tempatnya dulu Kalau sama fog itu Nabra guys Jadi ya Bagus ini Kalau misalnya dikumpuin Taruh situ aja Kita gak bisa ini Gak bisa kesini Tapi Salah ya itu dia Harusnya kesini deh Biar dia bisa tarik lagi Gitu ya Hmm Apa dobelin aja ya Dobelin kali ya Biar kita pindah ke lemang termahal aja Gak apa-apa Gritfall gak Oh, pindah blok sudut ya Pindah blok sudut di Gimana ya Kesini ya Kita kesini aja deh Biar block fognya kepasang gitu Pasang gak tuh block fognya Gritfall Gak gridfall Yaudah lah Gak apa-apa Nah, disini aja Aman harusnya disini guys Karena dia Misalnya mau dobel 12 Kena fog kita Gitu Aginya dobel dua Gitu doang Oke, dia milih lima Paling ngubah kepemilikan Yang disini guys Paling gitu sih Biasanya gitu Oh, enggak Menurut dekatin kita malan Oke Menurut dekatin kita ya Oke Block fognya nyala Dia Belum gak pindah ya Itu ya Aman ya Bagi kita bisa tarik-tarikan ini Hmm Depan aja Depan dobel dua Oke Depan dobel dua Pilih pindah ke area aku Kita nanti gridfallnya kesitu Gridfallnya ke belakangnya dia Gitu Misalnya gridfallnya lah ya Pindah block sudut Oke Sini lagi Shieldnya dia habiskan ya Oke Tarik lagi Set Oke Harusnya dia bangkrut sih Oke Dia bangkrut Oke Untuk di Anubis cocok ya Di Si Juts Anubis pun Harusnya cocok ya Karena memang dia harus Butuh pindah juga Otomatis dia Cocok Harusnya sih cocok ya Bentar aku lupa Juts Anubis itu ada Gridfallnya gak ya Gak ada kayaknya Tapi harusnya cocok Karena memang Si Juts Anubis Otomatis juga harus pindah Buat spam skillnya ya Oke Langsung aja Aku lanjut ke Si Yomra Oke Kita coba Yomra Oke Kita ketemu Nikke Semoga Turn kedua sih Nikke buffnya udah habis Oh ya Ini bisa Jadi alternatif ya Misal dia Misal lawannya Bawa tukar black hole Misal lawan Bawa tukar black hole Karena ini trap Trap itu Belum ada penukarnya Karena kita juga Otomatis Harus bawa Black hole skyline Berarti Otomatis kan Taruh trap disini Kelemparnya Ke area termahal kita Jadi aman Itu apa namanya Kita bisa bebas dari exile Tapi itu cuma berlaku Di map lama Gitu ya Kalau map lama doang Bisa guys Tapi kalau map baru Gak bisa Di map lama Ini menurutku Trap itu masih efektif Efektif Sekarang tuh kayaknya Emang Trap harusnya Unggul sih Karena emang Black hole Udah ada penukar Black hole itu Tapi nanti Trap juga ada kot Ada apa Nukar kepemilikan Trapnya itu Ada Ada itu guys Nanti Tapi masih Gak tau Kapan itu Keluarnya Oke Ya spam Spam landmark Ya Kalau pakai Ocean itu Udah kekurung Guys Asli dah Nyebelin Si Mungkin Setnya oke Untuk lawan Ocean ya Tinggal Ini anti-chat Udah ada Mungkin kalau mau Ya pakai Exile aja Exile anti-chat Itu Yang guardian Ini Yang kayak Punyanya Dia itu Exile king Guardian Oke Hapus Em Mana ya Mau gak mau Sih sebenernya Ini ya Double 2 Gapapa Ini mau gak mau Sih harus gitu Mundur Oke bagus Bagus belakang Double 2 Gapret Gak mau Guys Ini taruh Mana sih Dia tuh Ganjil 5 7 Astaga Ya ampun Ya ampun Apa guys Kayak itu Kita rollnya Minta 5 5 Itu pasti Nyala Pedangnya Itu Memang Sengaja Dibuat Boncos Saja Ini Oke Kalau belum Menang Nanti kita Coba Lagi Gapapa Tadi aku Minta 5 Kalau 5 Ini kan Kita otomatis Kesini Kesini Kena summon Dia Gitu Loh Sayang Sekali Gak Begitu Coba Coba deh Luan deh Dia pake Dischart Gak sih Oh Dia pake Pecat Dadu Bukan Pake Dischart Double Lagi Astaga Oke lah Kita coba Lagi ya Untuk si Yomrah Harusnya Bisa Tadi Kan Kedua Juga Kita Tadi Kan Otomatis Kan Emang Diunggulin Gitu Aslinya Sayang Banget Rollnya Kacau Pake Helm Soalnya Pake Helm Axel Jamin Itu Bukan Yang Jaminan Itu Ya Naikin Persentase Oke Lama Tinggal summon Sini aja Udah Bangkrut Juga Tuh Mau TTL Dia Paling Ternyata Aku juga Gak ada Kesempatan Udah Gak ada Kesempatan Kod Tidak Loan Juga Oke Nah Oke Sudah Selesai Itu Ya Oke Kita Coba Lagi Pake Si Yomra Ya Harusnya Tadi Itu Bisa Gitu Loh Diponcok Sin Males Makanya CL Gitu CL Gak Pernah Bener Kalau Gak Aku Yang Blunder Tapi Dadunya Yang Gak Jelas Dadunya Skillnya Yang Gak Jelas Biasanya Aduh Biasanya Kalian Lihat Live Itu Ya Biasanya Gitu Oke Ketemu Sama Yomra Masih Ada Yang Pake Seperti Berlangsung Goib Gitu Aja Gitu Ya Caranya Gimana Cari Aman Gak Nyala Lagi Sampai Kalah Gokil Sebenernya Sampai Pindah Dalam Satu Line Kesini Nyala Sampai Dung Oke Nyala Hasilnya Nyala Bagus Taruh Trap Untuk Pindah Blok Sudut Normal Ya Ada Masalah Sih Bukan Apa Ya Suatu Hal Yang Susah Untuk Nyala Trap Tiga Lima Enggak Untung Aja Loh Kita Penuh Aja Gridfall Kesini Aja Taruh Trap Sini Blackroll Biar Tetap Disitu Kayak Di Auto Gak Tau Kenapa Tapi Untuk Tes Aman Jadi Sudim Nyalanya 45 Ya Enggak Ngabeg Ngabeg Bagus Ini Kan Mending Ambil Ini Daripada Si Itu Daripada Hightai Pansgen Hightai Pansgen Itu Aku Lihat Kemarin Pada Review Itu Enggak Enak Kayaknya Emang Apa Ya Sudah Terlambat Release Nya Jujur Aktivasinya Lebih Gacoran Kitten Kitten Lebih Gacor Tadi Aku Maka Aja Di Anubis Nyala Juga Nyala Nyalanya Enggak Ngabeg Taruh Trap Sini Bangun Dan Pindah Taruh Sini Aja Kesini Sudah Murah Masih Murah Ya Harusnya Geras Mahal Oke Kayaknya Gitu Aja Untuk Pendannya Sih Kupilang Sebenernya Bagus Cuma Kita Nggak Nemu Ocean Nih Nggak Nemu Ocean Tapi Kalau Aku Cari Lagi Mesti Kepanjangan Videonya Yang Mendingan Pendannya Udah Kepes Duluan Sudim Jadi Untuk Cocok Sih Cocok Sudim Sudim Sudah Recommended Sekarang Apa Bagus Sudim Yumra Anubis Nike Nike Nanti Setnya Kayak Gini Aku Belum Bisa Coba Soalnya Buff Masih Ada Kalau Buff Sudah Nggak Ada Ini Aku Di Video Aku Main Pake Nike Tapi Harusnya Efektif Ya Aku Bilang Efektif Buat Melawan Ocean Butterfly Kalau Misalnya Dimap Lama Jangan Pake Discard Pakenya Pecah Dadu Mungkin Ya Discard Masih Sama Sama Sih Discard Itu Biar Biar Lawannya Kalau Pake Itu Biar Pake Exile Biar Cepat Habis Langsung Gitu Ya Oke Ini Recommended Kalian Mau Kejar Sekarang Pun Nggak Masalah Ya Sebelum Besok Ganti Event Jadi Ya Bagus Kok Bagus Bagus Oke Gitu Aja Untuk Video Kali Ini Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Sampai Jumpa Di Next Video Bye Bye Bye